Dalam pembelajaran siswa didik tahun ajaran 2020-2021, saat pandemi COVID-19, Dinas Pendidikan Lampung Selatan lakukan pendataan nomor ponsel siswa dan juga guru yang akan mendapatkan kuota internet gratis dari pemerintah pusat. Pendataan itu sesuai dengan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini untuk pendidikan dasar dan menengah dengan nomor 8202 garis miring C, garis miring PD, garis miring 2020. tentang program pemberian kuota internet bagi peserta didik. Menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Setempat Thomas Amiriko, saat ini pihaknya tengah melakukan proses pendataan nomor ponsel para peserta didik. Rencana selanjutnya nomor yang telah di input akan dikirimkan kuota internet langsung dari pusat. Thomas menjelaskan dirinya belum mendapatkan kepastian waktu untuk peluncuran bantuan kuota internet. Dan tanggal 27 Agustus yang lalu, Kementerian mengirimkan surat kepada seluruh Dinas Pendidikan, Kebupaten, Kota, Surat Indonesia untuk mendata nomor HP siswa untuk nanti pada saatnya nanti akan diberikan bantuan berupa kuota langsung dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Sementara seorang wali murid Irvalia mengatakan adanya bantuan kuota dari pemerintah akan sangat membantu. Kalau pesannya yang saya nggak ngerti itu Pak, bingung saya masih tahunya. Saya kan nggak sekolah tinggi Pak, jadi saya bingung, mendingan belajar aja lah di sekolah. Kalau itu informasinya kan mau ada bantuan kuota nih. Gimana tanggapannya ya Bu? Ya seneng sekali Pak, karena salah bantuan kuota itu sangat membantu anak-anak saya. Anak saya kan banyak Pak, jadi sekolah semua bingung saya Pak kalau nggak dibantu Pak. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV.